Halo guys, welcome back to my youtube channel, aku Han Ji Pyong Aku Tisna Saputra dan di video kali ini aku mau ngebahas salah satu topik yang paling banyak kalian request di komen box di bawah Dan juga di DM Instagram aku, yaitu masalah mencerahkan kulit wajah Sebelumnya aku pernah ngebahas tentang masalah mencerahkan kulit badan, tapi dari situ juga banyak yang pengen request gitu Kak, tolong dong ngebahas gimana sih caranya Kak Tisna mencerahkan kulit wajah yang gak ribet tapinya buat cowok-cowok Tapi soal ribet gak ribet itu nanti relatif ya, karena banyak banget yang aku bikin skincare udah pandet banget singkat Tapi banyak kalian masih ngomong ribet, jadi ini relatif banget Tapi basically hari ini aku mau sharing gimana cara aku mencerahkan kulit wajah Dan juga beberapa skincare yang aku pake juga nanti aku kasih rekomendasinya juga buat kalian Jadi kalian nanti pilih-pilih disitu ya, mana yang ribet, mana yang gak buat kalian Jadi kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian juga Tapi sebelum itu jangan lupa dulu klik subscribe button di bawah biar kalian ketinggalan video-video seru lainnya Oke kita mulai pembahasannya ya Karena aku pernah ngomong masalah kulit berjerawat juga, cara ngatasinya Kita harus tau dulu akarnya gimana kita bisa dapet masalah tersebut Dari masalah kebersihan kah, masalah kebiasaan, atau juga kondisi kulitnya pada saat itu Sama halnya dengan untuk mencerahkan kulit, kita juga harus tau penyebabnya Sehingga kita tau gimana cara kita mengatasinya Dan tiap orang beda-beda Dan hari ini aku mau sharing apa yang aku alamin dulu waktu masalah kulit aku kusam Sehingga aku bisa ngatasinya seperti sekarang ini Oke jadi kita gak bakal langsung ke skincare ya karena gak melulu Semua harus langsung ke skincare kalo ngatasin kulit Oke jadi untuk ngatasin kulit kusam Yang pertama kita harus evaluasi diri dulu Kebiasaan apa, mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang membuat wajah kita jadi kusam Misalnya sering stress Kok kalian stress, coba kalian lebih meditasi Aku juga sekarang udah mulai-mulai kalian meditasi juga biar mengurangi pikiran stress gitu Ngerokok, aku gak ngerokok personally jadi aku gak ngadapin problem disana Cuma ke temen-temen yang ngerokok mungkin dibatasin kali ya Diatur jangan sampai berlebihan Sering bergadang apalagi nih ya, lagi krona gini ya Udah 2 tahun gitu ya Jadi kebiasaan nonton Netflix sampai malam terus bergadang tidur cuma empatnya Salah satu resultnya adalah kulitnya jadi kusam Kalian tolong banyakin porsi tidurnya gitu Diatur waktunya Kok emang hari ini gak sempet nonton Netflix Terus dipaksain sampai malam bergadang Sehingga porsi tidurnya jadi kurang Sehingga kulitnya jadi gak sehat Yang paling basic adalah kurang minum Itu juga mempengaruhi kondisi kulit juga 2 liter lah, 2 liter minimal sehari Jadi minum air yang cukup itu juga mempengaruhi metabolisme kita Sehingga juga secara tidak langsung mempengaruhi kondisi kulit kita Dan salah satu resultnya adalah kondisi kulit kusam juga Jadi itu ya, jadi percuma gitu Kalau misalnya kita udah pake skincare, skincare, skincare Tapi kita tetep lifestyle-nya juga gak sehat Itu tetep mempengaruhi kulit kita juga Jadi menghambat regenerasi kulit Sehingga kulit jadi tetep kusam Paham ya isi nambungannya Itu kok dari kebiasaan Nah selain dari kebiasaan yang kita lakukan Ada juga faktor-faktor eksternal Yang bikin wajah kita kusam Salah satu penyebabnya adalah Sinar matahari UVA dan UVB Berkali-kali aku bilangnya penting banget pake sunscreen Aku pernah bikin video Tentang sunscreen-sunscreen favorit Dan itu aku udah evaluasi dari berbagai sunscreen yang aku pake Sehingga aku nemuin 3 sunscreen tersebut Yang mungkin cocok banget buat cowok-cowok Teksturnya ringan, gampang nyerep Dan juga gak lengket gitu di muka Dan juga bisa menangkal UVA, UVB juga polusi serta radikal bebas Penting banget menggunakan sunscreen Karena sinar UVA dan UVB juga merupakan salah satu penyebab kulit kita jadi kusam gitu Pakailah kalian bisa liat video aku Atau kalian bisa pake topi Atau lindungi wajah kalian biar gak terkena langsung bahaya dari sinar UVA dan UVB Jadi percuma gitu kok kalian misalnya Udah pake serum mahal-mahal Tapi kulit kalian gak diproteksi Sehingga tetep aja lapisan kulitnya rusak Jadi kusam-kusam juga Kan sekarang skincare mahal ya Gak lagi buat brightening Jadi penting pake si sunscreen untuk bisa mencegah kulit dari kerusakan Sehingga menyebabkan kusam Nah selain menggunakan sunscreen Kalian juga kalo di luar gitu kan ada polusi gitu ya Polusi debu-debu atau kotoran Kalo bisa kalian juga proteksi wajah kalian Kalo kalian yang kerja di luar gitu Kalo pas naik motor gitu pake sarung tangan Atau menggunakan topi Sehingga melindungi wajah kalian dari kontak langsung dengan polusi atau debu dan lainnya gitu Semaksimal mungkin lah Itu juga bisa membantu wajah kita biar tidak kusam nanti ke depannya Nah yang selanjutnya selain tadi faktor kebiasaan Faktor eksternal Ada juga kondisi kulit wajah kalian Nah disini juga menjadi pembeda antara aku, kalian, dan temen kalian gitu Karena kondisi kulit kita beda-beda ya Tapi kalo secara general dari masalah kondisi kulit yang bikin kulit kusam adalah Penumpukan sel kulit mati di wajah kita gitu Bekas-bekas jerawat Karena kan kulit regenerasi terus ya Kita kayak uler gitu ya ganti kulit Nah kalo kita tidak bersihkan secara maksimal Dia akan menumpuk gitu Dan itu juga menyebabkan kulit wajah jadi kusam Jadi ada sel kulit mati Kalo kalian bilang cuci muka itu juga bisa membersihkan Ya benar cuci muka bisa membersihkan muka kita gitu Tapi untuk memaksimalkan pembersihan si sel kulit mati ini Itu harus menggunakan proses yang namanya eksfoliasi Penting banget ya kalo kalian eksfoliasi untuk mengangkat sel kulit mati Aku secara singkat aja ya bahas tentang eksfoliasi Nanti aku akan bikin video khusus Yang pasti kalo proses eksfoliasi atau mengangkat kulit-kulit mati ini Itu penting banget dilakukan Karena selain bikin muka jadi cerah Dia juga bisa membantu skincare lain Jadi menyerap secara maksimal Bayangin ya kalo ada lapisan sel-sel kulit mati di luar gitu Ini secara awamnya aja dah gitu Nanti kalo kalian mau liat dari kedokteran Mungkin banyak juga dokter kulit yang bikin mengenai penjelasan lebih detailnya Tapi kalo secara awamnya bayangin kalo misalnya Di kulit kita ada lapisan kulit terluarnya banyak sel kulit mati yang menumpuk Si skincare, brightening skincare, kayak serum atau apa yang mahal-mahal itu Jadi tidak menyerap secara optimal gitu loh ke kulit kita yang bagian dalamnya gitu Jadi percuma aja Jadi penting banget untuk kita mengeksfoliasi si kulit Dan proses eksfoliasi kulit mungkin kalo cowok langsung ke face scrub ya Banyak banget produk-produk untuk mengeksfoliasi si kulit ini Bisa menggunakan sabun cuci muka yang ada scrubnya Kalo kalian tau ya sabun cuci muka sekarang apanya buat cowok-cowok yang ada scrubnya Kayak misalnya Garnia, Foreman, itu ada scrubnya kan serbuk-serbuk halus Yang ini aku pake juga ada Innisfree Ini aku sering ngomong juga ya Aku pernah angkat ini di facial wash favorit aku juga Ini juga ada butiran-butiran halusnya Sebentar Udah abis guys Bentar Alright Maaf nih, ini ampe penyet pagi ini ya Ini juga kayak Innisfree gini, ini aku mau kasih liat Dia ada butiran halusnya gitu Tau deh ketakap gak ya di kamera Pokoknya dia ada kayak butiran-butiran halusnya gitu Tapi kalo Innisfree ini bisa dipake daily gitu Karena butirannya halus dan gak gitu banyak gitu Tapi ada beberapa temen juga disini yang kulitnya sensitif gitu Gak bisa pake sabun cuci muka yang ada scrubnya sampe tiap hari gitu Jadi kalian lebih go to cleansing foam atau cleansing gel yang ada scrubnya Iya gapapa Kalian bisa menggunakan facial scrub yang khusus memang buat scrub Seminggu dua kali untuk menggunakan facial scrub Nah jadi seperti ini ya facial scrub bentuknya Nih, jadi kalo facial scrub biasanya kalo kita abis cuci muka Pake facial foam, kalo aku biasanya kalo pake cleansing gel gitu Aku lanjut ke facial scrub Penggunaannya sama Cuma ini gak daily nih kalo buat temen-temen yang kulitnya sensitif Nih, ini aku produk dari Ustra Waktu aku juga pernah bahas ya Ustra ya Ini dipake setelah pake cleansing foam atau cleansing gel gitu Pokoknya abis cuci muka pake ini Kalo kalian liat perbedaan ini dan Innisfree Yang tadi yang bisa dipake daily Ini tuh dia lebih banyak si scrubnya Tapi temen-temen jangan salah kalo misalnya kalian yang kulitnya kayak aku Kalo aku tuh pake sambung cuci muka yang ada scrubnya tipis-tipis Gak masalah gitu Kita juga tetep harus memaksimalkan proses exfoliasi Dua kali seminggu juga Bisa menggunakan face scrub kayak tadi Bisa juga menggunakan face mask atau clay yang ada scrubnya gitu loh Kayak gini The Body Shop ini Di Malayan Charcoal Ini juga ada scrubnya Jadi bentuknya kayak masker Ini juga buat proses exfoliasi Nanti aku akan bahas lebih detail mengenai si masker-masker yang ada scrubnya yang membantu kita proses exfoliasi Dan aku mau ngasih rekomendasi produk di next videonya ya Yang ini hari ini kita lebih ke buat wajah cerah aja Ya pokoknya begitu Jadi kalian bisa menggunakan any facial scrub Atau menggunakan scrub mask juga boleh Yang penting kalian pakenya rutin Dua kali seminggu gitu loh ya Itu kalo physical exfoliasi Tapi temen-temen juga banyak yang bilang Kalo misalnya Aduh aku gak bisa nih kalo physical exfoliasi Kulitku terlalu sensitif Nanti bisa luka atau lain sebagainya Kan ada juga yang kulitnya sensitif banget gitu Kalian bisa menggunakan serum-serum Kalian bisa cari serum-serum yang untuk exfoliasi Ada kayak semacam AHBHA Serum-serum peeling Seperti menggunakan body shop Nah ini juga aku mau ngasih ke kalian deh Disini aku kasih rekomendasi produk juga Misalnya kalo kulit kalian masih yang kayak Oke I still can take it gitu Kalian masih bisa Menggunakan serum-serum peeling gitu AHBHA gitu Untuk proses exfoliasi Kalian bisa menggunakan something ini Ini kayak dua kali Seminggu juga Tapi kalo kalian pake serum-serum begini Jangan dibarengin sama zat-zat tertentu Kalo gak salah ya Kalo gak salah Tapi setau aku begitu Makanya aku gak pernah pake mereka barengan Atau kalo kulit kalian bener-bener sensitif banget Kalo ini kan karena Kalo menggunakan AHBHA Efek sampingnya adalah Bikin kulit tuh jadi iritatif Either kalian can take it Atau kalo itu gone worse Aku punya solusi lain Itu menggunakan peeling Menggunakan The Body Shop ini Night Peel Ini juga sama Pakainya kayak dua kali Seminggu Dan kalo pake ini Itu gak ada efek iritatifnya Kayak minim banget Kalo aku sih ngerasa aku gak ada Karena kulit aku bebel juga ya Tapi kalo aku pake AHBHA Kulit aku tuh ada efek iritatifnya ya Memang itu efeknya kalo kita pake AHBHA atau retinol Tapi kalo menggunakan si The Body Shop ini Ini kayak nanti aku bakal bahas terpisah juga Karena aku suka banget sama ini Ini tidak ada efek kayak perihnya gitu loh Tidak ada efek kayak perihnya atau iritatifnya Oke itu sekilas tentang proses eksfoliasi Tapi nanti aku bakal bahas di next videonya Mengenai exfoliating Menggunakan face scrub ya Nanti aku bakal bahas juga Nah selain itu kita balik lagi ke masalah wajah kusam Ini kayaknya udah terlalu jauh ke eksfoliasi Kita akan mengatasi masalah wajah kusam Yaitu dengan menggunakan si serum Atau brightening serum Banyak banget sekarang kalo kalian liat lokal brand Yang kayak brightening, brightening, whitening Kalo whitening enggak ya Jangan terpengaruh sama produk yang tulisannya whitening gitu Buat aku tuh whitening is a marketing statement Brightening itu adalah yang sebenernya Oke lanjut Nah kalo aku tuh pake brightening Belakang ini aku lagi pake si evershine ini Intensive bright and glow serum Ini juga lokal brandnya ini kalo gak salah Atau kalian bisa menggunakan kayak Nessific Ini aku udah sering banget bahas Kemanaan juga aku baru beli Kalo kalian liat skincare haul aku Itu juga ada kandungan-kandungan yang bisa bikin brightening Tapi inget ya Penggunaan si serum brightening juga Harus konsisten Dan juga dibarengin dengan pengatasan masalah-masalah tadi Banyak banget dari temen-temen Kak aku udah pake ini kok gak works ya Kulit aku tetep kusam gitu Atau gak ada peningkatan secara lanjut Mungkin kulit mati kamu tuh masih menumpuk Jadi si serum yang mahal-mahal itu Tidak menyerap secara maksimal Jadi si ratusan ribu itu Tidak menyerap secara optimal Gara-gara terbatasi oleh kulit mati Mungkin kalian udah pake serum mahal Serum-serum brightening mahal Tapi kalian gak pake sunscreen gitu kan Jadi paginya tetep kena sinar UVA dan UVB Sehingga kulitnya jadi bermasalah Sehingga menyebabkan kulit kusam Jadi gak fungsi juga Si serum mahalnya kalian Jadi semua prosesnya skincare ini Dan juga kebiasaan pengajasan semua itu Juga harus berbarengan Untuk menghasilkan kulit yang lebih cerah lah Jadi kalian kulitnya gak kusam gitu Itu kalau kalian dapet gambaran secara singkatnya Mengenai keseluruhan Gimana cara ngatasin kulit kusam ya Temen-temen disini yang aku mau share Jadi itu adalah hal-hal yang aku lakuin Selama beberapa tahun belakangan Dari mulai mengajar kebiasaan Tadi kan jadi tidur yang cukup Minum air yang cukup Kalau tidur aku misalnya malamnya aku harus bergadang Aku harus nanti besoknya aku tambahin Kayak tidurnya bangunnya lebih siangan dikit Atau olahraga dan lain sebagainya Sehingga kulit aku tuh tidak bermasalah banget gitu loh Sehingga kulitnya jadi kusam Dan itu kalau dari segi kebiasaan Kalau dari faktor eksternal Tadi aku bilang dari sinar matahari Kita harus pakai sunscreen Atau pakai proteksi lainnya Sehingga polusi atau sinar radikal bebasnya juga UVA, UVB tidak langsung merusak Lapisan terluar kulit kita Dan juga tadi proses-proses ya Mengenai masalah si jenis kulitnya Banyak sel kulit mati harus dieksfoliate Atau juga menggunakan serum-serum Skincare-skincare untuk brightening Untuk membantu mencerahkan kulit kalian So it's a whole thing ya Kalau kalian lihat ya Jadi gak langsung ke serum pencerah Tapi bener-bener a whole thing Harus dilakuin barengan Sehingga menghasilkan kulit yang cerah Keliatannya emang susah Namanya juga kebiasaan Tapi kalau kalian memang diniatkan Untuk mencerahkan kulit Pasti bisa Oke itu aja video kali ini Tentang sharingan aku Cara mengatasi kulit yang kusam Semoga bisa sedikit membuka wacana Di kepala kalian tentang Semuanya tidak tentang skincare aja Tapi juga tentang kebersihan diri Atau kebiasaan juga Jadi semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman disini ya Tapi untuk nanti detailnya Kalian kalau hal-hal yang mengenai sunscreen Bisa lihat di video aku sebelumnya Nanti aku akan bikin video terpisah Mengenai eksfoliasi dan lain sebagainya So kalau begitu Kalian jangan lupa subscribe Di channel aku Biar kalian gak ketinggalan Video-video lain tersebut Yang lebih spesifik Itu aja video kali ini Kalau bermanfaat Jangan lupa dikasih thumb-nya Dikasih jempol-nya Dikasih like-nya Komen di bawah Kira-kira nextnya Aku harus bahas apa lagi ya Buat mengatasi masalah kulit Atau styling tips Grooming tips lainnya So see you in next video ya Bye-bye